Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan kami Mahfudza Afiari Nah teman-teman ada yang masih ingat tidak Dengan anakan emprit yang saya panen beberapa bulan yang lalu Nah ada beberapa teman-teman yang nanyain kabar burung empritnya bagaimana Apakah masih hidup atau sudah mati Nah bagi teman-teman yang penasaran ikuti terus video kami berikut ini Alhamdulillah teman-teman keempat anakan emprit Yang saya ambil beberapa bulan yang lalu masih hidup Dan sekarang mulai ganti bulu Jadi mau berubah warna seperti emprit dewasa Jadi bulu-bulu di perutnya itu sudah mulai berubah warna hitam Begitu juga bulu di kepalanya sudah mulai muncul warna putihnya ya teman-teman Nah sedangkan emprit kaji yang teman-teman lihat di video yang kepalanya sudah putih Itu bukan emprit kaji yang kemarin ya Bukan anakan yang kemarin Melainkan itu induknya Nah kenapa bisa ada induknya Ceritanya begini teman-teman Jadi setelah saya ambil dari sarangnya Keempat anakan emprit itu saya lolo dengan bubur serelak yang beras merah ya Nah awalnya semuanya makan dengan lahap Jadi keempat anakan emprit itu mau dilolo dengan bubur serelak itu ya Nah tapi setelah beberapa hari Ada satu ekor anakannya yang kurang lahap makannya Sehingga badannya itu menjadi kurus Kemudian geraknya juga tidak lincah Tidak seperti tiga ekor anakan yang lainnya Nah karena takut makin kurus Kemudian juga takutnya nyanti burungnya mati Jadi saya putuskan untuk menangkap induknya Supaya nanti bisa melolo anaknya yang kurus tadi Nah alhamdulillah Induknya itu dapat dua-duanya Jadi induknya dapat sepasang Akhirnya setelah beberapa hari dilolo induknya Anaknya yang badannya tadi kurus Mulai gemuk dan lincah sampai sekarang Nah tetapi teman-teman kekurangannya Si anakan empritnya ini akhirnya Jadi liar Tidak jinak Karena dilolo oleh induknya Itu ya teman-teman ya Terus Kenapa yang teman-teman lihat Anak empritnya cuma ada dua ekor Padahal kemarin kan Empat ekor Mana yang dua ekor lagi Jadi teman-teman Anak empritnya yang dua ekor lagi Itu diminta oleh teman saya Jadi teman saya ini Melihat Anakan empritnya Dia tertarik Mau Pelihara emprit kajinya Jadi Saya berikan dua ekor Terus Karena ini sudah ada Induknya sepasang Rencananya Dua ekor anaknya ini Mau saya rilis lagi Mau saya lepas Liarkan Karena saya juga Tidak tahu ini Jantan betina Atau jantan semua Atau betina semua Ya Jadi nanti Rencananya mau saya lepaskan lagi Kemudian Induknya yang sepasang ini Rencananya nanti Mau saya Bikinkan aviary Mini aviary juga Tapi Mini aviary yang terpisah Dari Aviary Kolibri Supaya Emprit kajinya Tidak Merusak Tanaman yang ada Di aviary Kolibri Nah itu saja Teman-teman Update terbarunya Seputar Anakan Emprit Yang kita panen Beberapa bulan yang lalu Sekian video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati